Sebagai salah satu perusahaan BUMN tertua di Indonesia, PT. POS Indonesia Persero menapaki usianya yang ke-277 di tahun 2023 ini, mengarungi dekade demi dekade hingga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. PT. POS membuktikan diri menjadi perusahaan negara yang tak lekang zaman, terus bergerak dan bertransformasi. PT. POS Indonesia Persero telah memulai transformasi digital. Semua transformasi yang dilakukan di POS yang ada 7 aspek transformasi, dari mulai transformasi bisnis, channel and product, kemudian proses, teknologi, people, organisasi, culture, 7 transformasi, semuanya at the end of the day harus bring back ke bisnis. Kalau itu tidak bring back ke bisnis, bisnis tinggal dua saja kan, either meningkatkan revenue atau mengurangi cost. Jadi kalau semua transformasi itu tidak meningkatkan revenue atau mengurangi cost, gagal, gagal memenuhi keinginan masyarakat, gagal memenuhi perubahan lifestyle, gagal mengikuti perubahan lifestyle masyarakat, itu gagal. Kalau transformasi digital tidak ada impact ke bisnis. Makanya biasanya sebelum impact ke bisnis, itu harus layanan terbaik untuk customer. Jadi transformasi digital memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan menyebabkan bisnis tumbuh. Salah satu divisi yang menjadi pilar bisnis POS Indonesia adalah jasa keuangan. Sebagai bagian dari PT POS Indonesia yang sudah berkiprah menuju tiga abad ini, layanan jasa keuangan terus berinovasi dan bertransformasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pegiat dan pakar digital Ono Widodo Purbo memandang perlunya POS Indonesia untuk menggaungkan digitalisasi dari POS, khususnya produk layanan digital. Saya punya kesan POSnya masih konvensional. Mungkin karena interaksinya masih manusia ke manusia ya, banyak trennya ke arah situ manusia. Padahal saya tahu di belakangnya POS itu keren banget sih sebenarnya, punya kemampuannya luar biasa dan POS adalah ISP paling besar di Indonesia pertama kali. Yang paling besar itu POS. Tapi kalau kita berinteraksi dengan sesuatu yang digital, yang elektronik, tentu kesannya akan berbeda. Mungkin orang nggak banyak tahu bahwa sebenarnya POS punya aplikasi yang bisa melakukan itu ya. Itu yang kayaknya orang perlu tahu. Jadi ada POS pay, POS aja. Nah, kalau orang sudah biasa pakai itu, itu akan dasyat banget sih. Kesan POS yang tadinya konvensional jadi hilang. Kebetulan, Bapak Presiden kita juga menemukan supaya Indonesia lakukan transformasi digital. Supaya kementerian lembaga sama BUMN melakukan transformasi digital. Itu dari POS yang langsung. Transformasi digital yang dilakukan POS Indonesia, mengiringi perubahan pada sendi bisnis secara umum yang masih konvensional, dengan penderapan teknologi yang sudah terdigitalisasi. Layanan jasa keuangan POS Indonesia pun bahkan sudah serupa perbankan. Nah, jadi kalau kita lihat proses bisnis dari penyeluruhan bansos ini, kita sebenarnya tidak jauh beda, Pak, dengan perbankan. Nah, ini dalam prosesnya, kita kalau dikatakan penyeluruhan itu memang secara tunai, saya pikir ini perlu kita lihat lagi ya. Karena memang itu sebelum kita bayarkan, itu kita kreatikan rekening, Pak. Nah, jadi untuk penerima ini, sebenarnya sudah kita kreatikan rekening. Tinggal isunya mungkin, kelebihan PT POS Indonesia, setelah masuk rekening, kami memberikan nilai lebih. Apa itu nilai lebihnya? Kita bisa melakukan proses pembayaran mendekati lokasi penerima. Atau untuk penerima-penerima tertentu, seperti yang sakit, yang lansia, dipabel, itu bisa kita antar langsung. Ini menandakan kesan konvensional POS Indonesia mulai terkikis. Seiring laju digitalisasi di berbagai lini kerja, perusahaan postal service bilik negara ini. Pandangan pada perubahan bisnis POS Indonesia yang bertransformasi dengan digitalisasi di banyak lini bisnisnya, diapresiasi Rikardus Eko Indrajit. Saya melihat sudah berada di dalam jalur yang benar. On the right track. Tinggal masalahnya adalah apa? Kecepatan dan agilitas. Kecepatan dan agilitas ini itu jalannya bareng, Mbak. Kenapa? Karena kan perubahannya cepat sekali, kecepatan dan agilitas ini juga masalah pola pikir. Kalau Mbak merasa kurang cepat, kita bermitra dengan yang cepat, kan begitu. Jadi saya lihat kenapa saya katakan PT POS itu berada di jalur yang benar, karena mereka banyak bermitra sekarang, saya lihat. Bermitra dengan A, B, C, D, untuk membuat meningkatkan agilitas atau kelincan. Transformasi digital di tubuh POS Indonesia dapat dilihat pada lini bisnis jasa keuangan, yaitu layanan POS PAY, serta jasa kurir yang berlabel POS AJA. Ono W. Purbo menyebutkan, jika Indonesia melakukan transformasi digital, maka orang akan cenderung melakukan kerja di mana saja dan kapan saja. konsekuensi yang terjadi, dia sangat membutuhkan media yang bisa mengirimkan barang tadi. Apa korelasinya POS AJA, POS PAY ini dengan transformasi digital? Kalau tidak ada makhluk ini, produk POS yang digital ini, nggak mungkin transformasi digital bisa jalan akhirnya. Jadi kalau kita ngomong POS PAY, cari di kota mana, di negara mana, karena itu nggak banyak ternyata pemerintah yang melakukan hal-hal seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, saya melihat POS ini punya potensi yang sangat dahsyat, POS ini kan levelnya negara. Itu Indonesia bisa jadi contoh dunia banget dengan POS PAY ini tadi. Bisnis layanan, khususnya keuangan, di dunia yang serba digital, bukan tidak menemui kendala. Kalau Anda sekarang membeli barang, itu ada tiga aliran yang mengalir sendiri-sendiri. Yang saya katakan sebagai flow of product, terus ada flow of money, kemudian ada flow of information. POS itu punya tiga-tiganya, Mas. Kalau tiga-tiganya itu konvergensi ke dalam satu aplikasi yang sekarang di PT POS dikenal dengan super apps-nya itu, wah, itu udah merupakan sesuatu yang luar biasa. Kos bisa ditekan, value bisa dinaikkan, customer tidak akan kemana-mana. Pada akhirnya, transformasi digital yang dilakukan POS Indonesia menjadi jawaban untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat sebagai konsumen.